Ledakan, 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 suara yang menghancurkan bumi terdengar saat kekosongan itu runtuh dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Sebuah lubang hitam terbentuk dan menelan Lin Suan. Energi kekerasan memusnahkan segalanya, dan banyak orang tidak dapat membuka mata. Orang-orang di bawah tercengang. Apakah ini Raja Surgawi Muda? Ini terlalu menakutkan. Lin Suan pasti akan mati. Iya, saya khawatir selain Yewudao, tidak ada orang lain yang bisa menandingi Raja Surgawi Junior. Benar saja, ras kuno benar-benar menakutkan. Seruan terdengar satu demi satu. Para saint dan saintes memasang ekspresi buruk karena mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang melawan Junior Heavenly King. Yewudao juga terlihat serius. Santo Alkaid, Santo Empat Simbol, Santo Pembangunan Besar, dan para jenius top lainnya mendengus dingin. Jelas, mereka tidak setuju bahwa hanya Yewudao yang bisa bersaing dengan Raja Surgawi Junior. Namun, mereka tidak berniat menyerang karena mereka tidak tahu apakah ini adalah kekuatan penuh dari Raja Surgawi Junior. Saudara Suan. Saudara Lin Suan. Murong King Cheng dan Sen Jingkyu tidak bisa lagi duduk diam. Keduanya berdiri, mata indah mereka penuh kekhawatiran. Naga merah juga mengerutkan kening. Sial, pria dari suku manusia Surgawi ini terlalu menakutkan. Apakah dia suku manusia Surgawi? Matanya berkedip saat dia menggunakan kemampuan ilahi suku naga untuk melihat semuanya. Di kejauhan, orang suci teksuan yang mengenakan jubah biru memandang pemandangan itu sambil tersenyum. Itu benar-benar masa kemasan. Aku ingin tahu siapa yang akan tertawa terakhir pada akhirnya. Orang ini kuat. Ye Udao berkata dengan suara yang dalam. Yang lain semakin terkejut saat mendengar ini. Bahkan Saint Pisik mengatakan demikian. Mungkinkah Junior Heavenly King benar-benar menakutkan? Hahaha, apakah kamu melihat itu? Inilah kekuatan suku manusia Surgawi. Raja Surgawi muda itu perkasa dan dapat menghancurkan umat manusia. Suara-suara arogan terdengar satu demi satu. Pada saat ini, orang-orang dari ras manusia Surgawi terlalu sombong. Mendengar ini, wajah para Saint dan Saintes lainnya menjadi gelap. Mengalahkan Lin Suan adalah satu hal, tetapi Anda sebenarnya mengatakan bahwa Anda dapat menghancurkan umat manusia. Itu sungguh membuat mereka kesal. Konon, Raja Surgawi Junior begitu kuat sehingga hanya Liv Daudenir, putra suci Al-Kaid, dan para terpilih menakutkan lainnya yang mampu mengalahkannya. Jika orang suci biasa naik, mereka tidak akan bisa menandingi pihak lain. Huh, siapa yang berani melawanku? Raja Surgawi Junior memegang pedang spiritual di tangannya dan melihat sekeliling dengan jijik. Dia benar-benar tampak tak terkalahkan. Apakah Anda begitu tidak sabar sehingga ingin mencari seseorang untuk dilawan? Pertarungan kita belum berakhir. Saat ini, suara dingin datang dari lubang hitam. Apa, orang itu masih hidup? Mendengar suara itu, orang-orang dari klan manusia Surgawi adalah orang pertama yang berteriak. Wajah orang-orang dari suku pertempuran, Sekte Yin Yang, dan lima istana sementara tenggelam. Mustahil. Bagaimana dia bisa tetap hidup setelah diserang dengan begitu ganas? Serangan tadi bisa dengan mudah membunuh seorang saint atau saintes. Bahkan jika pihak lain adalah orang suci terkemuka, dia seharusnya sudah terbunuh sekarang. Apa yang sedang terjadi? Untuk sesaat, tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada lubang hitam. Itu suara Lin Suan, itu suara saudara Lin Suan. Sen Jingkyu tersenyum. Murong King Cheng, yang berada di sebelahnya, juga menghela nafas lega. Anak itu belum mati. Huh, jadi bagaimana jika dia belum mati? Dia pasti setengah mati. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Sesosok keluar dari lubang hitam di depan mereka. Itu adalah Lin Suan. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan matanya sangat dingin. Tubuhnya dikelilingi oleh pedangki yang tak terhitung jumlahnya, sehingga mustahil untuk melihat tubuh aslinya. Namun, jantung semua orang berdebar kencang. Itu karena mereka menyadari bahwa aura Lin Suan tidak melemah. Sebaliknya, itu menjadi semakin kuat. Apakah hanya itu yang kamu punya? Kalau begitu, kamu bisa mati dengan tenang. Lin Suan memegang pedang kuno di tangannya dan menebasnya. Pedangki dingin yang menggigit berubah menjadi naga raksasa dan langsung menghempaskan Raja Surgawi Junior. Ledakan, ledakan, ledakan. Di saat yang sama, tinjunya mulai bergerak. Tinjunya yang menakutkan bagaikan matahari menyilaukan yang terbang di langit. Raja Surgawi muda terpaksa mundur dan memuntahkan darah lagi. Sangat kuat. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan tidak akan terbunuh jika tidak. Apalagi setelah keluar, dia terlalu kuat. Dia secara langsung menekan Junior Heavenly King. Ah! Junior Heavenly King meraung ke langit dengan ekspresi garang. Dia memegang pedang spiritual di tangannya dan menyerang, ingin menghancurkan tinju menakutkan itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Ini adalah kekuatan tubuh sembilan yang ilahi dan tinju ilahi pertarungan surga. Kombinasi keduanya sangat menakutkan. Seolah-olah ribuan matahari sedang bermekaran, dan energi menakutkan langsung menyulut tubuh Raja Surgawi muda. Inilah kekuatan yang paling murni. Tinju anak ini terlalu menakutkan. Semua orang berseru, wajah suku perang bahkan lebih ganas lagi. Tidak, bagaimana tinju dewa pertarungan surga bisa memiliki kekuatan seperti itu? Mungkinkah itu bukan tinju ilahi yang melawan surga? Mereka semua tercengang. Karena betapapun kuatnya lawannya, bagaimana tinju dewa pertarungan surga bisa begitu menakutkan? Energi yang paling murni yang dapat menyalakan segalanya bukanlah tinju dewa pertarungan surga. Pasti ada yang salah dengan fisik anak ini. Para elit suku perang sangat marah hingga mereka muntah darah. Ah! Di langit yang dipenuhi api matahari, Junior Heavenly King berteriak dengan ganas. Energi destruktif keluar dari tubuhnya dan langsung memadamkan api di tubuhnya. Nak, aku akan membunuhmu. Aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sayap spiritual di punggungnya terbentang, dan pedang spiritual di tangannya dipenuhi dengan niat membunuh. Anda tidak akan mempunyai kesempatan. Lin Suan mendengus dingin dan mengayunkan tinjunya. Pedang ki melintas, dan jiwa pedang naga besar dan tubuh sembilan yang ilahi meletus pada saat ini. Di langit, avatar langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya muncul, secara langsung menekan suatu area. Raja Surgawi muda juga menyatu dengan dunia, dan dia menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk melawannya. Adegan kiamat muncul, dan pertempuran sengit menyebabkan seluruh langit runtuh sepenuhnya. Saat ini, tidak hanya Danau Giok, tetapi semua seniman bela diri di luar juga melihatnya. Astaga, apa yang terjadi di Danau Giok? Apakah seseorang berada dalam pertempuran yang mengakhiri dunia? Bukankah itu perjamuan persik keabadian di Danau Giok? Mengapa ada pertempuran? Orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk masuk, jadi mereka hanya bisa melihat pemandangan yang mengejutkan dan berspekulasi. Raungan naga terdengar satu demi satu. Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga besar secara ekstrim, dan segala macam pemandangan menakutkan muncul. Tungku langit dan bumi, angin ilahi yang merusak, kesengsaraan petir yang mengerikan, Phoenix, Kilin, Naga. Jiwa pedang naga hebat dapat mewujudkan pemandangan apapun. Ini mungkin lebih menakutkan daripada suku manusia surgawi yang memiliki dunia. Oleh karena itu, Raja Surgawi muda terus mundur dan memuntahkan darah. Tubuh pertarungannya diwarnai merah. Terjadi hujan darah yang jatuh antara langit dan bumi. Di antara darah, cahaya pedang langsung menebas tubuh Junior Heavenly King dan membelah perisai spiritualnya. Junior Heavenly King terkena pedang, dan salah satu lengannya dipotong. Darah mewarnai langit menjadi merah. Apa? Raja Surgawi Junior terluka. Lengannya dipotong oleh seseorang. Para ahli di bawah ini tercengang dengan apa yang mereka lihat. Orang-orang dari suku manusia surgawi berteriak dengan gila-gilaan. Mustahil. Bagaimana dia bisa mengalahkan Junior Heavenly King? 2682. Orang-orang dari suku perang dan sekte yin yang bahkan lebih terkejut lagi. Huo Tiandu dan pembangkit tenaga listrik lainnya dari istana kekaisaran iblis juga merasa ngeri. Lin Xuan terlalu menakutkan. Mungkinkah dia akan menentang surga? Pada saat ini, para orang suci dan kebanggaan langit yang tak terhitung jumlahnya memandang Lin Xuan dengan ekspresi serius. Lin Xuan terlalu kuat. Dia mungkin akan menjadi lawan yang sangat menakutkan di jalan kaisar di masa depan. Dia terlalu kuat untuk mampu menekan Raja Langit Kecil. Dia jelas merupakan salah satu orang yang paling membanggakan langit. Mungkin hanya orang-orang sombong yang tak tertandingi seperti Yewudao dan Al-Kaid Sage yang bisa melawannya. Ketika mereka berbicara, situasi di atas berubah lagi. Lin Xuan terlalu kuat. Semua jenis pedangki dilepaskan. Terlebih lagi, tubuhnya sangat kuat sehingga dia bahkan tidak perlu mengelak. Energi spiritual melonjak di langit. Dia mengulurkan tangan emasnya yang besar dan langsung meraih salah satu sayap Raja Langit Kecil. Lalu, dia menariknya dengan kuat. Dengan suara retakan, sayap Raja Langit Kecil terkoyak, membawa serta kabut darah dalam jumlah besar. Ah! Raja Langit Kecil berguling-guling di langit kesakitan. Meskipun itu adalah sepasang sayap yang terbuat dari energi spiritual, itu tetap merupakan salah satu kemampuannya yang hebat. Itu sudah lama terhubung dengan garis keturunannya. Sekarang setelah dipatahkan dengan paksa, bagaimana mungkin dia tidak kesakitan. Darah dan bulu bercampur energi spiritual tersebar di langit. Semua orang tercengang. Naga merah berteriak dengan penuh semangat. Keren? Ini terlalu keren. Nak, lepaskan sayapku yang lain. Kamu jelas-jelas manusia, jadi kenapa kamu berpura-pura menjadi binatang? Mendengar ini, para kultifator manusia surgawi sangat marah hingga mereka muntah darah. Lin Suan berani menyebut mereka binatang buas. Mereka tidak sabar untuk membunuhnya. Itu adalah sayap dewa suku manusia surgawi, yang melambangkan status bangsawan mereka. Ular sialan, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan mengulitimu hidup-hidup? Saya kebetulan kekurangan ikat pinggang. Huff, manusia burung, untuk apa kamu begitu sombong? Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan lawan aku selama 300 ronde. Lihat apakah Benhuang tidak merobek semua sayap binatangmu. Aku akan merebusnya dan memakannya. Naga merah mencibir. Dia sama sekali tidak takut pada pihak lain. Sialan, ular sialan, aku akan bertarung denganmu. Para anggota ras surgawi berteriak dengan gila. Namun, saat ini, ahli Celestial Rache mendengus dingin. Jangan main-main. Lihat saja pertarungannya. Mendengar ini, orang-orang dari suku manusia surgawi gemetar. Mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit, dan wajah mereka langsung menjadi gelap. Penghinaan. Suatu penghinaan yang sangat besar. Kapan suku manusia surgawi pernah mengalami penindasan seperti itu? Raja surgawi junior, khususnya, akan meledak karena amarahnya. Dia adalah eksistensi yang dikenal sebagai Raja surgawi muda. Apa maksudnya ini? Itu berarti dia telah mencapai puncaknya. Tak terkalahkan. Tapi sekarang, ia dipukul mundur berulang kali oleh bocah manusia. Bahkan sepasang sayap spiritualnya telah terkoyak oleh pihak lain. Ah, lihatlah domain Bima Sakti saya. Dalam sekejap, sebuah domain keluar dari tubuh Little Sky King dan menyelimuti Lin Suan. Nak, aku akan menyiksamu selama seribu tahun. Aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian setiap hari dan setiap menit. Setelah lapangan Bima Sakti menyelimuti lawannya, Raja Langit Kecil bagaikan iblis, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Bang! Namun, di saat berikutnya, perutnya ditendang dan terbang seperti bintang jatuh lagi. Banyak tulang di tubuhnya yang patah. Retakan, retakan. Dia terbang lama sekali sebelum berhenti. Kemudian, tulang-tulang di tubuhnya retak dan pulih kembali. Namun, wajahnya sangat gelap. Berengsek, mustahil. Bagaimana kamu bisa bergerak? Ladang Bima Sakti miliknya, dengan Bima Sakti mengalir di dalamnya, dapat langsung menyegel pihak lain. Selanjutnya, dia bisa menyiksa pihak lain sepuasnya. Namun, pihak lain diselimuti oleh Bima Sakti dan masih bisa melakukan serangan balik dan bahkan melukainya. Ini di luar dugaannya. Bidang Bima Sakti apa? Anda ingin menyegel saya? Kamu terlalu naif. Lin Suan mendengus dingin. Ladang pedang naga mengelilingi tubuhnya dan secara langsung memblokir ladang Bima Sakti. Garis-garis kipedang berbentuk naga melonjak dan menghalangi Bima Sakti yang memenuhi langit. Oleh karena itu, Lin Suan mengambil kesempatan ini untuk mengusir Little Sky King. Tersesat? Kamu sudah tersesat. Lin Suan memegang pedang kuno di tangannya, memandang ke pihak lain, dan mencibir. Bocah? Kamu mendekati kematian. Pertarungan belum berakhir. Saya belum kalah. Saya masih memiliki kartu truf yang belum saya gunakan. Saat aku menggunakan kartu trufku yang sebenarnya, kamu pasti mati. Raja Langit Kecil berteriak dengan liar. Dia sama sekali tidak tahan dengan penghinaan di mata lawannya. Keras kepala. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Suan melambaikan pedang panjangnya, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya terjalin di langit, membentuk prasasti ilahi yang menekan. Prasasti ilahi itu terlalu menakutkan. Itu memancarkan aura yang sunyi, dan banyak orang di bawahnya langsung terdesak ke tanah. Astaga, benda apa ini? Apa sebenarnya yang dia ciptakan? Bahkan para saint dan saintes pun berteriak. Yewudao, Alkaid saint, dan yang lainnya juga terkejut. Cahaya terang menyelimuti tubuh mereka, dan energi melonjak untuk melawan. Lin Suan secara alami menggunakan roh pedang naga besar untuk mensimulasikan prasasti ilahi. Dia telah melihat prasasti ilahi ini di Black Demon Cliff. Pada saat itu, ia menyertai bayangan sembilan matahari pedang suci. Meskipun Lin Suan hanya melihatnya saat itu, dia masih bisa mensimulasikannya. Aura roh pedang naga besar terlalu menakutkan, dan simulasinya sangat realistis. Lin Suan menduga bahwa prasasti ilahi ini dapat menyegel segalanya. Benar saja, begitu muncul, banyak orang yang tidak bisa bergerak. Wajah Raja Langit Kecil dipenuhi rasa ngeri. Dia ingin menghindar, tetapi dia mendapati dirinya terpaku di udara. Bang! Dia langsung ditekan oleh prasasti ilahi dan terjatuh dengan keras ke tanah. Kalah, Raja Langit Kecil sebenarnya dikalahkan. Semua orang kaget dan tidak percaya. Tidak hanya dia dikalahkan, tetapi dia juga terluka dan bahkan akan sepenuhnya ditekan dan disegel. Orang-orang dari suku perang tercengang. Mereka tidak pernah memikirkan adegan ini. Mereka mengira bisa dengan mudah membunuh lawannya dengan mengundang Little Sky King. Siapa sangka lawannya terlalu kuat? Bahkan Raja Langit Kecil dari suku manusia surgawi bukanlah tandingannya. Ah! Raja Langit Kecil meraung, dan tanda merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Kekuatan garis keturunannya langsung diaktifkan. Kekuatan tirani melonjak, dan manik sebening kristal keluar dari mulutnya, langsung menghalangi prasasti ilahi. Memanfaatkan kesempatan ini, sosoknya melintas dan segera meninggalkan tempat itu. Dia muncul di kejauhan. Saat ini, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Armornya berlumuran darah, dan wajahnya pucat. Dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Hah! Hah! Dia terengah-engah, tatapannya setajam pisau surgawi saat dia menatap lekat-lekat pada linsuan. Nak, kamu sebenarnya bisa melukaiku sejauh ini. Kamu bisa mati sekarang. Saat dia mengatakan itu, dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Langit tiba-tiba terkoyak, dan retakan besar seperti binatang jurang yang hendak menelan linsuan. Melihat pemandangan ini, semua orang berseru kaget. Orang-orang dari keluarga Gu bahkan berteriak. Murid Gu Santong mengerut. Itu adalah kekuatan ruang, sangat mirip dengan teknik kekosongan besar keluarga Gu. Setelah tertelan, dia akan dibuang ke alam semesta, dan akan sulit baginya untuk kembali. 2683 Mereka tidak menyangka suku surgawi bisa menggunakan kekuatan luar angkasa. Suku surgawi menyatu dengan surga dan dapat menggunakan segala jenis kekuatan antara langit dan bumi. Kekuatan luar angkasa harus menjadi semacam kekuatan langit dan bumi. Ekspresi Yewudao juga serius. Suku surgawi terlalu kuat. Jika mereka tidak bertemu musuh yang menakutkan seperti linsuan, mereka akan terbunuh. Jika itu adalah saint lainnya, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menghirup udara dingin. Ini juga menunjukkan bahwa linsiansuan terlalu kuat. Dia pernah mengalahkan Raja Langit Kecil. Bagaimana orang seperti itu bisa dilepaskan ke alam semesta? Mereka tidak tahu. Linsuan melihat celah ruang di atas kepalanya dan mencibir. Tubuhnya berubah menjadi energi yin dan yang dan terus menghindar dengan kecepatan yang sangat cepat. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri. Seluruh dunia untuk saya gunakan. Ekspresi Raja Langit Kecil sangat garang. Ini adalah salah satu kemampuan ilahi yang luar biasa. Dia biasanya tidak mau menggunakannya. Itu adalah salah satu kartu asnya. Tapi sekarang, dia tidak peduli lagi. Benar saja, dimanapun linsuan muncul, ruangnya retak dan ingin melahapnya. Dalam sekejap, ribuan retakan luar angkasa muncul di langit. Mereka begitu padat hingga membuat kulit kepala tergelitik. Anda ingin melahap saya? Apakah Anda berhak melakukan itu? Lin Suan mendengus. Dia berhenti menghindar dan tubuhnya berkembang dengan cahaya tak berujung. Tubuh sembilan yang ilahi meletus, dan energi mengerikan dari Dewa Perang Emas menyapu ke segala arah. Retakan ruang itu bertabrakan dan hancur di tubuh linsuan. Mereka tidak bisa melahapnya sama sekali. Dia terlalu kuat. Semua orang meludah. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan Dewa Agung dari suku surgawi tidak dapat melakukan apapun pada linsuan. Berengsek. Melihat pemandangan ini, wajah Raja Langit kecil muram. Dia akan muntah darah. Dia tidak menyangka fisik pihak lain begitu kuat. Fisik seperti apa itu? Dia akan menjadi gila. Pada saat berikutnya, pupil matanya menyusut karena semua lubang hitam di langit dihancurkan secara paksa oleh cahaya pedang linsuan. Segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi kekacauan dan tidak ada lagi. Sungguh niat pedang yang menakutkan. Fisik yang menakutkan. Semua orang terkejut. Linsuan mencengkeram pedang pembunuhnya dan melangkah maju. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Linsuan sangat cepat. Dia tiba di depan Little Sky King dalam dua langkah dan mengangkat pedang jurang naga kuno di tangannya tinggi-tinggi. Itu akan mendarat tanpa ampun. Raja Langit kecil tersenyum dingin. Mati, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Raungan Raja Surgawi. Bas gelombang. Dia membuka mulutnya, dan gelombang suara meluncur ke segala arah. Ah! Para seniman bela diri di sekitarnya berteriak berulang kali saat darah mengalir dari telinga mereka. Mereka jatuh ke tanah, mulutnya berbusa dan bergerak-gerak tanpa henti. Para elit pembesar langit itu buru-buru menutup indera pendengaran mereka, wajah mereka dipenuhi rasa takut. Mereka mengambil harta mereka satu demi satu dan melepaskan aura mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Serangan jiwa. Sial! Orang ini sebenarnya punya tipuan seperti itu. Orang-orang ini semuanya gila. Huh! Jadi bagaimana kalau tubuh bocah itu tangguh? Dia tidak bisa memblokir serangan jiwa sonic semacam ini. Para anggota suku manusia surgawi tertawa terbahak-bahak. Namun, yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Orang-orang dari Sekte Yin Yang, Istana Lima Elemen, dan Tanah Suci Sembilan Surga semuanya ketakutan. Orang-orang dari suku perang juga menyipitkan mata. Oh tidak! Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Bukankah kalian semua seharusnya bersorak? Orang-orang dari suku manusia surgawi tercengang. Jika mereka menghancurkan jiwa pihak lain, pihak lain pasti akan mati. Tapi kenapa sekutu mereka begitu terkejut? He he, dia berani bersaing dengan kekuatan jiwa. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Naga merah melihat pemandangan ini dan mencibir. Seperti yang diharapkan, bibir Lin Suan melengkung menjadi senyuman menghina. Bahkan ada ekspresi aneh di wajahnya. Cahaya kemasan muncul di mata Lin Suan. Kemudian, sepasang mata emas muncul di langit dan menatap orang-orang di bawah seolah-olah itu adalah mata dewa. Pusaran emas muncul di mata kanannya dan menyerap semua serangan gelombang suara. Bola api jiwa melayang keluar dari mata kirinya dan terbang ke depan. Bas gelombang ah. Raja langit kecil menjerit dan terus berguling-guling di tanah. Ceritan menyakitkan itu membuat kulit kepala mati rasa. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Orang-orang dari suku manusia surgawi tercengang saat melihat pemandangan ini. Sial, orang ini juga tahu cara menggunakan serangan jiwa. Terlebih lagi, dia adalah ahli kekuatan jiwa. Apa sebenarnya mata itu? Mereka berteriak dengan gila. Sekarang, mereka akhirnya mengerti mengapa orang-orang di sekitar mereka memiliki ekspresi yang aneh. Ternyata pihak lain adalah ahli kekuatan jiwa yang sangat menakutkan. Sial, mereka terlalu ceroboh. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat linsuan. Tentu saja, mereka tidak tahu betapa menakutkannya jiwanya. Orang-orang dari Sekte Yin Yang dan Istana Lima Elemen telah melihat kekuatan jiwanya sebelumnya. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Sebelum bertarung dengannya, mereka harus mempersiapkan pertahanan jiwa untuk mencegahnya menyelinap ke arah mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka belum pernah melihat orang yang bisa mengalahkan linsuan dalam hal kekuatan jiwa. Oleh karena itu, mereka merasa sangat aneh ketika Raja Langit Kecil menggunakan serangan jiwanya. Sebelumnya, mereka masih menantikannya. Mereka mengira serangan jiwa Raja Langit Kecil itu unik dan mungkin bisa membunuh lawannya. Tapi sekarang, sepertinya mereka terlalu banyak berpikir. Raja Langit Kecil tidak tahu bahwa lawannya adalah ahli kekuatan jiwa. Tidak bagus, serangan jiwa. Raja Langit Kecil dalam bahaya. Orang-orang dari suku manusia surgawi sangat ketakutan. Mereka ingin maju dan membantunya. Raja Langit Kecil meraung ke langit. Pedang jiwa terbentuk di antara alisnya dan langsung memadamkan api jiwa. Saat berikutnya, dia dengan cepat menelan pil. Wajahnya sangat pucat. Nak, beraninya kamu menyakiti jiwaku. Raja Langit Kecil akan menjadi gila. Ilmu pedang lawannya luar biasa, dan fisiknya kuat. Awalnya, dia mengira jiwa lawannya adalah kelemahannya, jadi dia ingin menggunakan serangan jiwa. Dia tidak menyangka jiwa lawannya akan begitu menakutkan. Apakah lawannya serba bisa? Bagaimana mungkin dia tidak memiliki kelemahan apapun? Itu tidak mungkin. Energi seseorang terbatas. Bagaimana lawannya bisa serba bisa? Dia benar-benar tidak mengerti. Untungnya, dia juga punya kartu truf. Dia menggunakan pedang jiwa untuk menyelamatkan hidupnya. Kalau tidak, api jiwa itu akan membunuhnya. Memikirkan hal itu, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Di sisi lain, Lin Suan juga terkejut. Kamu bisa memblokir api jiwaku. Dia juga sangat terkejut. Setelah api jiwa dilepaskan, itu sangat menakutkan. Pada dasarnya, tidak ada yang bisa mengelak. Dia tidak menyangka lawannya punya cara untuk memadamkannya. Seperti yang diharapkan dari Raja Langit Kecil dari suku manusia surgawi. Nak, aku akan membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Setelah Raja Langit Kecil menelan pil itu, dia meraung ke langit. Dia berlumuran darah. Rambut putihnya juga diwarnai merah. Dan wajah tampannya sangat garang. Dia adalah seorang jenius dari suku manusia surgawi. Suku manusia surgawi sangatlah menakutkan. Itu adalah salah satu suku kuat yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Dan dia adalah Raja Langit Kecil dari suku manusia surgawi. Statusnya sangat mulia. Kapan dia tidak dikelilingi oleh orang-orang yang memperlakukannya dengan sangat hormat? Tidak ada seorang pun yang berani melawannya dan melukainya secara serius. Oleh karena itu, dia tidak tahan. Dia harus membunuh anak di depannya untuk melampiaskan kebencian di hatinya. 2684 Apakah kamu mempunyai kemampuan untuk membunuhku? Aura Lin Suan menjadi semakin menakutkan. Niat membunuhnya seperti lautan luas, mengalir melalui kehampaan. Nak, aku akui kamu kuat. Anda adalah lawan terkuat yang pernah saya temui. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Saya masih memiliki kartu truf terkuat yang belum saya gunakan. Sekarang, lihatlah aku baik-baik. Anda bisa bangga bahwa Anda akan mati di bawah kekuatan ilahi saya. Raja Surgawi Junior melayang di kehampaan. Garis-garis tanda merah darah muncul di tubuhnya dan menyelimutinya. Aura menakutkan terpancar dari Junior Heavenly King. Sementara itu, Raja Surgawi muda menjadi husuk. Tubuhnya semakin berkedip-kedip seolah-olah dia telah berubah menjadi sungai Surgawi yang tanpa ampun. Di sampingnya, Rune berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya membentuk 36 pusaran berwarna darah. Tampaknya ada sosok yang duduk bersila di setiap pusaran seolah-olah mereka adalah dewa. Mereka memancarkan aura kuno dan misterius. Itu adalah 36 bintang Surgawi. Terakhir, ada tokoh generasi tua yang berteriak dengan wajah penuh ketakutan. 36 bintang Surgawi. Apa itu? Seniman bela diri muda lainnya merasa bingung. Itu adalah salah satu kekuatan ilahi terkuat dari suku manusia Surgawi. Legenda mengatakan bahwa 36 bintang Surgawi dipanggil oleh suku manusia Surgawi menggunakan kekuatan garis keturunan mereka untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka adalah roh yang abadi. Namun, bagaimanapun juga, 36 bintang Surgawi itu terlalu menakutkan. Mereka jelas merupakan salah satu kekuatan ilahi yang paling kuat. Apa? Apakah ada kekuatan ilahi? Semua orang terkejut. Suku manusia Surgawi Junior menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi untuk memanggil 36 dewa guna membantunya bertarung. Itu terlalu menantang surga. Suku manusia Surgawi mempunyai kekuatan ilahi yang begitu mengerikan. Semua orang tercengang. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa Raja Surgawi muda tidak akan bisa menang tidak peduli seberapa kuatnya dia. Namun, mereka tidak menyangka Junior Heavenly King memiliki kartu truf yang begitu menakutkan. Siapa yang takut padanya ketika dia menggunakan kartu trufnya? Bahkan Yewudao tidak akan mampu menolaknya. Benar saja, orang suci Al-Kaid, Yewudao, Yan Ruyu, Pangeran Agung Sia, dan yang lainnya terlihat sangat serius. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia merasakan hawa dingin di punggungnya dari 36 bayangan merah darah. Meskipun dia memiliki tubuh sembilan yang ilahi, darah di tubuhnya bergetar hebat. Kemampuan yang sangat menakutkan. Bisakah 36 roh surga memanggil roh ilahi dan hantu abadi? Perlombaan surgawi benar-benar menakutkan. Dia benar-benar memiliki kemampuan ilahi yang mengerikan. Ekspresi Lin Suan sangat serius. Di sisi lain, Raja Langit Kecil menolek ke belakang dan tertawa. Sekali lagi, dia mengungkapkan senyuman kejam. Nak, apakah kamu melihat itu? Ini adalah kartu truf saya. Apakah kamu pikir kamu bisa melawanku? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pada titik ini, Raja Surgawi Kecil tertawa terbahak-bahak. Di sampingnya, 36 bintang biduk bersinar lebih terang. Kekuatan yang sangat menakutkan melonjak, menyebabkan semua orang terus mundur. Mereka yang lebih lemah langsung pingsan karena kekuatan ini. Ledakan. Pada saat berikutnya, Junior Heavenly King mulai bergerak. Sebuah telapak tangan terangkat, menutupi langit dan menutupi bumi. 36 siluet berwarna darah bergetar, memancarkan ritme misterius. Gelombang energi yang menakutkan ditambahkan ke telapak tangan. Dengan satu pukulan telapak tangan, langit runtuh dan bumi retak. Lin Suan dengan cepat mengelak, tetapi pada akhirnya, dia masih terkena angin palem. Engah. Dia dikirim terbang, memuntahkan setegup darah yang mewarnai kekosongan menjadi merah. Dia terluka. Anak itu terluka. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. 36 bintang gayung memang menakutkan. Lin Suan terluka oleh satu serangan telapak tangan. Kita harus tahu bahwa fisik Lin Suan sangat menakutkan sehingga Raja Langit Kecil tidak bisa menyakitinya sama sekali. Tapi sekarang, Lin Suan terluka oleh satu serangan telapak tangan. Ini berarti 36 bintang biduk benar-benar menakutkan. Serangan telapak tangan ini seharusnya mampu melukai fisik suci. Benar saja, wajah Yewudao juga muram. Jelas dia juga diancam. Di langit, Raja Langit Kecil tertawa terbahak-bahak. Nak, apakah kamu melihatnya? Inilah kekuatanku yang sebenarnya. Di depan saya, Anda tidak punya kesempatan untuk menolak sama sekali. Saat dia berbicara, dia melambaikan telapak tangannya lagi. Telapak tangan berwarna darah dan kekuatan 36 bintang biduk terus melonjak. Lin Suan melangkah mundur selangkah demi selangkah, mengeluarkan setegup darah. Darah mewarnai tubuhnya menjadi merah, dan wajahnya menjadi ganas. Membunuh. Dengan raungan, tubuh Lin Suan bersinar dengan cahaya misterius. Rune dan Prasasti Daois yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Pada saat ini, dia menggunakan tubuh sembilan yang ilahi tanpa menahan diri. Dia sepertinya telah berubah menjadi dewa perang kuno. Tubuhnya saja sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Tidak hanya itu, Lin Suan memegang pedang berbentuk naga di tangannya, dan pedang ki di tubuhnya bahkan lebih mengerikan. Auranya cukup untuk menghancurkan sembilan langit dan sepuluh negeri. 36 bintang gayung. Aku akui kamu kuat, tapi terus kenapa? Tidak mungkin bagimu untuk membunuhku. Anda sedang mendekati kematian. Apakah kamu pikir kamu masih bisa menolakku? Sekarang, pergilah ke neraka untukku. Raja Langit Kecil mencibir. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan dengan cepat menyerang. Ledakan. Tinju tiran dari Cakrawala. Raja Langit Kecil melancarkan lima pukulan berturut-turut. Lima tinju berwarna darah dengan kekuatan 36 bintang biduk menyelimuti langit dan bumi. Pergilah ke neraka, bocah. Raja Langit Kecil sangat percaya diri. Di bawahnya, orang-orang dari suku manusia surgawi juga tertawa bangga. Orang-orang dari suku perang dan sekte yin yang mengungkapkan ekspresi ganas. Mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun di bawah alam raja tak terkalahkan yang dapat menolak kekuatan seperti itu. Kecuali ahli rilem raja tak terkalahkan yang sejati turun. Saudara Lin Suan. Saudara Suan. Murong King Cheng dan Sen Jingkyu sangat gugup. Bahkan naga merah pun mengerutkan kening. Nak, gunakan kekuatan penuhmu. Benar saja, di hadapan lima tinju berwarna darah yang menakutkan. Tubuh Lin Suan menegang, dan tubuh sembilan yang ilahi bersinar terang. Dia memegang pedang berbentuk naga dengan kedua tangannya. Tebasan jiwa naga. Dengan suara gemuruh, pedang berbentuk naga itu menebas. Langit dan bumi hancur saat pedang Ki melesat melintasi kehampaan. Kemanapun ia melewatinya, seluruh langit terbelah menjadi dua. Tidak ada yang bisa menolaknya. Ah! Semua orang berteriak karena pedangnya terlalu menakutkan. Meski tidak ditebas ke arah mereka, auranya saja sudah cukup untuk membelah tubuh mereka. Banyak orang muntah darah. Mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Berlari. Para seniman bela diri muda ini melarikan diri ke kejauhan seolah-olah mereka sudah gila. Di kejauhan, di istana, para tetua dan pembangkit tenaga listrik dari berbagai tempat suci juga berpindah satu demi satu. Mereka naik ke langit dan memandang ke depan dengan ngeri. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Itu masih pertarungan dua orang yang sama. Pedangki macam apa itu? Apa pusaran berwarna darah itu? Orang-orang ini gila. Mereka tahu bahwa linsuan dan keajaiban lainnya sedang bertarung, tetapi mereka tidak mengira itu akan begitu menakutkan. Itu jauh melebihi kekuatan generasi tua. Bahkan kelopak mata raja tak terkalahkan bergerak-gerak liar. Orang-orang ini telah mencapai kekuatan tempur pada usia yang begitu muda. Jika mereka menjadi raja tak terkalahkan, betapa menakutkannya mereka. Mereka tidak berani membayangkan. 2685 Dia memang seorang jenius dengan potensi seorang kaisar agung. Suku manusia surgawi adalah raja langit kecil dari suku manusia surgawi. Kekuatan super macam apa itu? Itu adalah salah satu kekuatan super terkuat dari suku manusia surgawi, 36 bintang surgawi. Raja langit kecil ini terlalu kuat. Dia mampu menggunakan kekuatan super yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Pemuda itu adalah penguasa istana abadi. Astaga, dia mampu bertarung melawan 36 bintang surgawi. Skill pedang macam apa yang dia gunakan? Para tetua dan ahli dari tempat suci berseru. Pada saat ini, orang-orang dari suku manusia surgawi mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka raja langit kecil mereka tidak akan mampu mengalahkan lawannya bahkan setelah menggunakan kekuatan super seperti itu. Di sisi istana abadi, mata penjaga agung dan yang lainnya berkedip-kedip. Mereka tahu tentang 36 bintang surgawi dari suku manusia surgawi. Sejujurnya, mereka mengkhawatirkan Lin Suan. Namun, ketika mereka melihat pedang Ki Lin Suan yang mengejutkan, mereka menghela nafas lega. Mereka tahu bahwa Lin Suan tidak akan dikalahkan. Di langit, dua kekuatan mengerikan bertabrakan dan meledak, menutupi langit dan bumi. Semua orang mundur, para tetua tanah suci dan Ogyok bertindak lebih gila lagi, membuka sejumlah besar formasi untuk mengarahkan energi mereka ke langit. Tabrakan tersebut berlangsung sangat lama sebelum berangsur-angsur melemah. Semua orang mundur ke jarak yang aman dan memandang ke langit dengan kaget. Apakah mereka benar-benar dua skypride muda? Mengapa saya merasa seperti dua raja yang tak terkalahkan sedang bertarung? Itu benar, itu terlalu menakutkan. Apakah mereka benar-benar seumuran dengan kita? Saya ingin tahu apa hasilnya, kata Hu Hua. Di sampingnya, Gus Santong juga menghela nafas. Tidak, cahayanya terlalu kuat, tidak ada cara untuk mendeteksinya. Apakah itu keluar? Di depan mereka, badai energi tak berujung tiba-tiba berputar dengan cepat dan cahayanya meredup dengan cepat. Melihat ini, mata semua orang membelalak. Mereka menjulurkan leher dan melihat ke depan. Cahayanya perlahan meredup. Akhirnya mereka bisa melihat pemandangan di depan mereka. Lalu, semua orang ternganga. Mereka tercengang. Mereka melihat tubuh Little Sky King telah terbelah menjadi dua bagian. Tubuhnya belum terkoyak, tapi retakan yang mengerikan membuat mereka bisa melihat organ dalamnya. Tubuh Lin Suan juga penuh dengan luka. Ada beberapa bekas telapak tangan di tubuhnya, dan ada juga beberapa retakan di tubuhnya. Namun, cahaya di tubuhnya masih sangat cemerlang, dan auranya sangat tajam. Sepertinya lukanya tidak seserius yang dialami Junior Sky King. Tubuh Raja Langit Kecil berlumuran darah. 36 bintang biduk di sekelilingnya telah hilang. Saat ini, dia sangat lemah. Mustahil, saya tidak boleh kalah. Anda benar-benar berhasil menembus 36 roh surga wisaya. Raja Langit Kecil berteriak seperti orang gila. Dia ingin menyembuhkan tubuhnya yang rusak, tetapi pedang kitajam yang tak terhitung jumlahnya di dalam lukanya mencegahnya melakukan hal itu. Ini adalah aura jiwa pedang naga besar. Tidak mudah untuk menghapusnya, apalagi Raja Langit Kecil terluka parah. Tubuh Sembilan yang ilahi Lin Suan berkembang dengan cahaya saat seni rahasia panjang umur beredar dengan cepat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia mencengkeram pedang jurang naga kuno sekali lagi dan berjalan ke depan. Ras Manusia Surgawi, Raja Surgawi Kecil, kamu ingin membunuhku. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka dulu. Lin Suan berjalan maju selangkah demi selangkah, setiap langkah meninggalkan jejak darah. Dia pada dasarnya berjalan di atas kehampaan dan darah. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari Ras Manusia Surgawi berteriak seperti orang gila. Tidak, bocah sialan, beraninya kamu menyerang Junior Sky King. Mereka benar-benar gila, jika Raja Langit mudah mati di sini, seluruh Ras Manusia Surgawi mungkin akan melakukan kerusuhan. Yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Apa yang orang ini coba lakukan? Mungkinkah dia benar-benar ingin membunuh Junior Sky King? Junior Sky King juga berteriak ngeri. Beraninya kamu membunuhku. Jika kamu membunuhku, Ras Manusia Surgawi tidak akan melepaskanmu. Huff. Lin Suan mendengus dingin. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Namun, saya akan menekan Anda dan membawa Anda kembali untuk memberi Anda pelajaran. Apa, dia ingin menekan Junior Sky King dan memberinya pelajaran? Mendengar ini, kelopak mata semua orang bergerak-gerak liar. Ini bahkan lebih mengerikan daripada kematian. Jika dia benar-benar melakukan itu, Junior Sky King mungkin tidak akan mampu mengangkat kepalanya di generasi muda. Sialan, beraninya kamu. Beberapa jenius dari Ras Manusia Surgawi bergegas maju dan ingin menyerang, tetapi mereka segera terlempar. Lin Suan mengayunkan pedang panjangnya dan mengirim mereka terbang. Pembangkit tenaga Ras Manusia Surgawi ini memuntahkan banyak darah. Yang lainnya kaget. Sial, bagaimana dia bisa tetap sekuat itu? Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Di langit, bersama dengan pedangnya Ki, prasasti Surgawi lainnya terbentuk, mencoba menekan Junior Sky King. Tidak. Junior Sky King meraung tanpa daya, tetapi tubuhnya yang patah semakin mengeluarkan darah karena gerakan yang intens. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Melihat Junior Sky King akan ditindas, yang lain juga terkejut. Namun, pada saat ini, suara dingin terdengar di langit. Cukup, itu sudah cukup. Ada kekuatan yang kejam dalam suara itu. Kemudian, sebuah tangan besar memblokir prasasti Surgawi di langit. Seorang lelaki tua muncul di samping Junior Sky King. Dengan lambayan tangannya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya memulihkan tubuh Junior Sky King yang rusak. Pedang tajam Ki juga dihancurkan oleh pihak lain. Raja yang tak terkalahkan. Itu adalah raja yang tak terkalahkan dari Ras Manusia Surgawi. Melihat pemandangan ini, semua orang berseru. Mereka tidak menyangka bahwa Raja Ras Manusia Surgawi yang tak terkalahkan akan mengambil tindakan. Semua orang terkejut. Di langit, Raja Ras Manusia Surgawi yang tak terkalahkan tampak muram. Setelah menyelamatkan Junior Sky King, dia menatap Lin Suan lagi. Baiklah, kamu bisa berhenti sekarang. Anda telah memenangkan pertempuran ini. Mendengar ini, Lin Suan tersenyum dan menyingkirkan pedang jurang naga kuno. Terima kasih telah membiarkanku menang. Dia mengangguk sedikit, berbalik, dan pergi ke platform di bawah. Lalu, dia mengeluarkan beberapa pil dan menelannya. Saudara Lin Suan dan Shen Jingkyu dengan cepat berlari mendekat. Murong King Cheng juga buru-buru mengeluarkan beberapa pil. Saudara Suan, cepat makan ini. Air suci Danau Giok. Mata para orang suci dan orang suci berbinar ketika mereka melihat ini. Ini adalah obat suci dari tanah suci Danau Giok. Mereka tidak menyangka orang suci dari Danau Giok akan mengeluarkannya tanpa ragu-ragu. Lin Suan mengambilnya dan menelannya. Benar saja, dia merasakan energi yang sangat murni memperbaiki tubuhnya. Segera, retakan dan luka dalam di tubuhnya sembuh dalam sekejap. Sungguh ajaib, seperti yang diharapkan dari obat suci di tanah suci Danau Giok. Lin Suan terkejut. Bocah sialan, tunggu saja. Pertarungan ini belum berakhir. Suatu hari, aku akan membalas dendam. Di langit, tubuh Junior Sky King juga disembuhkan. Wajahnya pucat saat dia mengertakkan gigi. Aku akan menemani mu kapan saja. Namun, jika hanya ini yang anda punya, saya menyarankan anda untuk tidak bertengkar lagi. Karena kamu sama sekali bukan tandinganku. Mendengar ini, Junior Sky King sangat marah hingga dia muntah darah. Para seniman bela diri dari ras manusia surgawi juga mengertakkan gigi. Sombong, dia terlalu sombong. Namun, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Karena sebenarnya Junior Sky King mereka dikalahkan oleh pihak lain. Pihak lain berhak menjadi sombong. 2686 Tuan Kuilin, kamu benar-benar kuat. Pembangkit tenaga listrik tak terkalahkan dari suku manusia surgawi juga memasang ekspresi muram. Benar, ini adalah tamparan publik terhadap wajah suku manusia surgawi. Apalagi tamparannya sangat keras sehingga mereka tidak bisa melawan sama sekali. Namun, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Biasa saja, Lin Suan mengangkat bahu. Apakah begitu? Dengan bakat dan kemampuan ilahi Temple Master Lin, saya khawatir anda akan menjadi orang nomor satu di generasi muda di masa depan. Mungkin ketika saatnya tiba, bahkan fisik suci pun tidak akan menjadi tandinganmu. Mendengar ini, semua orang menjadi gempar. Apakah itu benar? Raja suku manusia surgawi yang tak terkalahkan benar-benar memberi Lin Suan penilaian yang begitu tinggi. Semua orang terkejut. Crimson Dragon dan yang lainnya mengertakkan gigi. Sial, orang ini mencoba menabur perselisihan. Benar saja, Murong King Cheng dan yang lainnya juga melihat ke arah Yehudao. Yehudao menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, kata-kata ini tidak bisa menimbulkan perselisihan antara aku dan saudara Lin. Lin Suan juga mengerutkan kening. Orang-orang dari suku manusia surgawi benar-benar tidak tahu malu. Pihak lain telah berkultivasi ke alam raja yang tak terkalahkan. Beraninya mereka menggunakan kata-kata provokatif seperti itu untuk berurusan denganku. Dia menjawab dengan suara yang dalam. Kamu merayuku. Saya selalu percaya bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari saya. Saya tidak berani menjadi nomor satu di dunia. Apakah begitu? Cahaya dingin muncul di mata pembangkit tenaga listrik suku manusia surgawi. Kuil Master Lin benar-benar sederhana. Kamu seharusnya mengolah tubuh sembilan yang ilahi, kan? Kamu bahkan memiliki teknik penempaan tubuh kuno yang telah lama hilang. Prestasimu di masa depan tidak akan lebih lemah dari fisik suci. Apa? Tubuh sembilan yang ilahi. Mungkinkah itu teknik penempaan tubuh yang legendaris? Astaga, anak ini benar-benar mengolah tubuh sembilan yang ilahi. Saya bertanya, mengapa dia mempunyai cahaya matahari? Itu tubuh paling maskulin. Setelah mengolahnya, itu tidak akan lebih buruk dari fisik suci. Berita tersebut menimbulkan kegemparan di kalangan para jenius di daerah tersebut. Untuk sesaat, semua orang menatap Lin Suan dengan mata menyala. Murid Lin Suan menyusut, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Sial, aku tidak menyangka pihak lain akan mengenali teknik tempering tubuhku. Lin Suan. Ini sangat mengejutkannya. Naga merah juga menggertakkan giginya. Sialan, tua ini sedang mendekati kematian. Ia benar-benar ingin membunuhnya. Dia marah karena dia tahu bahwa dengan mengatakan itu, Lin Suan pasti akan menjadi pusat perhatian. Tubuh sembilan yang ilahi terlalu menakutkan dan terlalu menggoda. Teknik penyempurnaan tubuhnya diturunkan dari zaman kuno. Itu sangat maskulin dan yang, dan setelah disempurnakan, kekuatannya tidak akan tertandingi. Lebih penting lagi, dia tidak membutuhkan kekuatan garis keturunan. Dengan kata lain, siapapun yang memperolehnya akan mampu mengolahnya. Tentu saja, dia sekarang tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh siapapun. Rasa sakit yang harus dia tanggung jelas tak tertahankan bagi orang biasa. Bahkan jika orang lain memperolehnya, mereka mungkin tidak dapat menguasainya. Namun, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Dan bahkan jika Lin Suan dan Naga Merah mengatakannya, orang-orang ini tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, untuk sesaat, Lin Suan tidak diragukan lagi didorong ke garis depan badai. Hallmaster Lin, apakah yang dia katakan itu benar? Apakah Anda benar-benar mengolah tubuh sembilan yang ilahi? Akhirnya, seseorang mau tidak mau bertanya. Begitu kata-kata ini keluar, yang lain tersulut. Suara-suara ragu terdengar satu demi satu. Apakah itu benar-benar tubuh sembilan yang ilahi? Apakah itu tubuh dewa yang legendaris? Dibandingkan dengan tubuh suci, mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah? Mata semua orang menyala-nyala karena gairah, tapi tatapan Lin Suan dingin saat dia melihat sekeliling. Huff, ini privasiku. Tidak nyaman bagi saya untuk mengungkapkannya kepada Anda. Suaranya sangat dingin. Hallmaster Lin, tidak ada gunanya mengatakannya seperti itu. Tubuh sembilan yang ilahi telah lama hilang. Sekarang setelah muncul kembali di dunia, sungguh merupakan berkah bagi dunia. Jika teknik pemurnian tubuh kuno seperti itu hilang, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Jadi, Lin Suan, lebih baik Anda memberi tahu kami, seorang ahli dari suku perang berbicara. Tentu saja, mereka harus memanfaatkan peluang bagus tersebut. Pertama, mereka harus mencari tahu apakah itu tubuh sembilan yang ilahi atau bukan. Kedua, jika mereka bisa mendapatkan hal seperti itu. Memikirkan hal ini, mata mereka terbakar. Sial, itu adalah orang-orang dari suku perang lagi. Naga merah mengertakkan gigi. Lin Suan juga melihat ke pihak lain. Baiklah, suku perang, aku akan mengingatmu. Saat berikutnya, dia berkata dengan keras. Itu benar, itu adalah tubuh sembilan yang ilahi. Apa, itu benar-benar tubuh sembilan yang ilahi? Astaga, tubuh dewa yang hilang telah muncul kembali di dunia. Pantas saja fisiknya begitu kuat. Ternyata itu adalah tubuh sembilan yang ilahi. Legenda mengatakan bahwa jika seseorang mengolahnya hingga mencapai penguasaan yang lebih besar, tubuh sembilan yang ilahi tidak akan lebih lemah dari tubuh suci. Ini sudah berakhir. Ini adalah keberadaan lain yang tak terkalahkan di masa depan. Ceritan dan seruan terdengar. Jelas sekali, kabar tersebut sempat mengagetkan dan membuat mereka menggila. Orang-orang dari suku perang juga terkejut. Sejujurnya, mereka tidak menyangka pihak lain benar-benar memiliki tubuh sembilan yang ilahi. Tidak hanya mereka, Sekte Yin Yang, Dinasti Taiyi, Tanah Suci Dayan, dan Sekte lainnya juga terkejut. Bahkan keluarga Ye pun gempar. Jadi fisiknya seperti itu. Tidak heran dia begitu kuat. Fisiknya bukan milik Wu Dao. Para tetua keluarga Ye juga berdiskusi dengan penuh semangat. Mata Ye Wu Dao juga berkedip-kedip. Seperti yang diharapkan dari Saudara Lin. Dia benar-benar menguasai teknik temper tubuh kuno. Wow, Saudara Lin Xuan sangat kuat. Wajah Sen Jingkyu penuh dengan pemujaan, tapi Murong King Cheng sedikit khawatir. Dia merasa bahwa pemaparan tubuh dewa bukanlah hal yang baik. Itu akan membuat banyak orang menargetkan Lin Xuan. Lagipula, tidak semua orang memiliki garis keturunan yang kuat seperti tubuh suci. Ada banyak pembangkit tenaga listrik tanpa garis keturunan. Namun, tubuh sembilan yang ilahi dapat mengganti kerugian mereka. Selama mereka memperoleh tubuh sembilan yang ilahi, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan fisik yang kuat seperti tubuh suci. Ini adalah godaan yang tak ada habisnya bagi semua orang. Oleh karena itu, dia merasa Lin Xuan benar-benar dalam bahaya. Lin Xuan juga tahu itu. Namun, dia telah diketahui oleh pihak lain. Tidak mungkin untuk menyangkalnya. Selain itu, dia adalah penguasa istana abadi. Jika ada yang ingin menyentuhnya, istana abadi tidak akan membiarkan mereka pergi. Ada alasan lain. Dia telah berjanji kepada sembilan yang pedang suci bahwa dia akan membiarkan tubuh sembilan yang ilahi muncul kembali di dunia. Mungkin ini adalah sebuah kesempatan. Hati semua orang membara, terutama para pembangkit tenaga listrik itu. Mereka semua ingin memilikinya. Namun, mereka tidak berani bergerak begitu saja. Karena jika mereka pindah ke sini, mereka akan mendekati kematian. Oleh karena itu, semua orang hanya menatap Lin Xuan dengan mata menyala. Lin Xuan dengan dingin mendengus menghadapi tatapan berapi api ini. Dia tidak takut sama sekali. Di kejauhan, sosok-sosok mendarat satu demi satu. Kepala pelindung dan yang lainnya bergegas mendekat. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Xuan memiliki tubuh sembilan yang ilahi. Namun, di saat yang sama, mereka bahkan lebih khawatir. Mereka takut dia akan diincar banyak orang. Tempel Master Lin, sudah waktunya. Silakan. Tidak hanya kepala pelindung dan yang lainnya datang, tetapi Ibu Suri dari Barat, kepala keluarga Ye, kepala keluarga Gu, dan guru suci lainnya juga datang. Mereka semua mengundang Lin Xuan memasuki Aula Utama. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Mata ras surgawi, ras perang, dan pembangkit tenaga listrik serta tetua lainnya juga menjadi serius. Api di tubuh mereka langsung padam. 2687 Tampaknya bahkan jika mereka ingin bergerak, mereka harus menunggu sampai pertemuan besar Danau Giok selesai. Setidaknya, tidak ada yang berani pindah ke sini. Jika tidak, Danau Giok akan menjadi yang pertama mengejar mereka. Lin Xuan mengangguk. Semuanya, tolong. Dia mengikuti permaisuri dari Barat, Patriarki Ye, dan yang lainnya saat mereka terbang ke depan. Adegan ini membuat banyak orang memandang mereka dengan iri. Terutama para pemuda jenius, yang bahkan lebih iri. Perlakuan seperti ini terlalu mengejutkan. Untuk bisa duduk sejajar dengan pemimpin suci, tidak ada seorang pun di generasi muda kecuali Lin Xuan yang bisa melakukan itu. Bahkan para jenius tak tertandingi seperti Yewudao dan Al-Qaid Sage tidak bisa melakukan itu. Setelah memasuki aula utama, Lin Xuan duduk. Kemudian, permaisuri dari Barat tersenyum. Semuanya, cobalah buah persik keabadian dulu. Kemudian, dia meminta para pelayan untuk bersiap. Segera, pertemuan besar Danau Giok dimulai. Wanita cantik dengan pakaian warna-warni memasuki aula utama seperti ikan, memegang buah persik keabadian di tangan mereka. Mereka memegang buah persik keabadian yang nyata untuk Lin Xuan, permaisuri Barat, dan yang lainnya. Itu adalah buah persik keabadian yang hanya mekar setiap 3.000 tahun sekali. Para suci, suci, dan jenius di luar berhenti berbicara tentang seni bela diri dan duduk satu demi satu. Mereka memakan buah persik keabadian yang hanya mekar setiap 1.000 tahun sekali. Selain mereka, para tetua dari berbagai tempat suci juga memakan buah persik keabadian. Orang-orang lainnya memakan buah persik keabadian. Di antara mereka, para jenius yang akan memiliki anak memakan buah persik keabadian yang hanya mekar setiap 300 tahun sekali. Yang lain memakan buah persik keabadian yang hanya mekar setiap 100 tahun sekali. Namun meski begitu, hal itu masih sangat patut ditiru. Meski masih muda, ia disiram dengan air suci Danau Giok. Efek dan spiritualitasnya jauh lebih baik daripada yang di luar. Mereka sangat iri pada saudara Lin karena bisa memakan buah persik keabadian yang hanya mekar setiap 3.000 tahun sekali. Uhua, Gus Santong, dan yang lainnya merasa iri. Sen Jingkyu juga cemberut. Aku ingin tahu apakah itu enak. Saudari Murong, tidak bisakah kamu menggunakan hak istimewamu untuk membuatkan satu untukku? Dia memandang Murong King Cheng. Murong King Cheng tersenyum. Baiklah, ayo makan ini dulu. Saya akan melihat apakah saya memiliki kesempatan setelah Grand Meat. Dia berkedip saat dia mengirimkan suaranya. Mendengar itu, Sen Jingkyu sangat senang. Di kejauhan, orang-orang dari klan pertempuran, klan manusia surgawi, dan sekte Yin yang sedang mengertakkan gigi. Sial, bocah itu benar-benar bisa memasuki istana utama, ini terlalu keji. Jangan khawatir, anak ini pasti kurang beruntung. Jika tubuh sembilan yang ilahi miliknya terekspos, dia pasti akan menjadi incaran semua orang di dunia. Tunggu dan lihat saja, mungkin beberapa monster tua yang mengasingkan diri akan bergerak. Orang-orang itu mencibir. Mereka tahu bahwa setelah pesta persik, pasti akan ada orang yang akan menyerang. Bagian luarnya ramai, tapi bagian dalamnya lebih seru. Baru sekarang Lin Xuan menyadari betapa hebatnya perasaan para guru suci dan guru sekte ini. Dia merasa ada perbedaan besar antara apa yang dia makan dan apa yang dimakan para orang suci dan orang suci di luar. Anggur dan teh semuanya diseduh dengan air suci dan au giok. Setiap hidangan yang dia makan sangatlah berharga, dan bahan-bahannya sepertinya hampir punah di dunia luar. Bahkan sumpit yang dia gunakan pun terbuat dari bahan tingkat surga. Singkatnya, bisa dikatakan sangat mewah. Seperti yang diharapkan dari tanah suci dan au giok, tempat ini memiliki warisan yang kaya. Lin Xuan melihat sekeliling dan menemukan bahwa guru suci dan guru sekte lainnya semua sedang menatapnya. Tampaknya lebih baik menjadi seorang guru suci. Tidak lama setelah makan, guru suci dari tanah suci Taek Xuan berkata, Tuan Balai Lin, mengapa kita tidak membicarakan tentang sarang sepuluh ribu naga? Mendengar ini, guru suci dan guru sekte lainnya juga meletakkan sumpit mereka dan menatap Lin Xuan. Lin Xuan juga berada di bawah banyak tekanan ketika dia ditatap oleh begitu banyak guru suci dan guru sekte. Untungnya, dia memiliki jiwa pedang naga besar di tubuhnya, yang secara instan mengatasi tekanan ini. Kalau tidak, jika itu adalah sein lainnya, mereka mungkin akan roboh. Guru suci lainnya juga sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Sosok yang perkasa benar-benar mampu menahan tatapan dan tekanan dari begitu banyak guru suci dan guru sekte. Dia memang mampu duduk di posisi hallmaster. Nah, karena semua orang sangat tertarik, saya akan menjelaskannya secara singkat. Lin Xuan memutar gelas anggurnya dan perlahan berbicara tentang sarang sepuluh ribu naga. Sebenarnya, apa yang dikatakan Lin Xuan sangat sederhana. Hal terpenting yang ingin diketahui orang-orang ini adalah di mana letak sarang sepuluh ribu naga. Namun, mengetahui di mana letaknya saja tidak cukup. Mereka mengadakan pertemuan besar danogyo kali ini untuk menyatukan tanah suci dan sekte di dunia dan menyerang bersama. Oleh karena itu, tidak hanya Lin Xuan yang berbicara, tetapi ibu suri dari barat, tuan keluarga Ye, dan yang lainnya juga angkat bicara. Mereka berdiskusi dengan para guru suci dan guru sekte dunia. Di antara mereka, hal utama yang harus didiskusikan adalah berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk membuka segelnya. Setelah masuk, haruskah mereka bergabung? Jika mereka bergabung, bagaimana seharusnya harta itu dibagikan? Tentu saja, sekarang Lin Xuan, ibu suri dari barat, keluarga Ye, dan yang lainnya adalah kelompok kecil. Mereka memiliki kepentingan yang sama, jadi saat ini, mereka tentu ingin mengambil bagian terbesar. Guru suci dan guru sekte lainnya secara alami tidak mau. Pihak lain hanya berada di level tujuh tanah suci, dan jumlah tanah suci di pihak mereka melebihi jumlah ini. Jika pihak lain mengambil bagian terbesar, keuntungan mereka tidak akan menutupi kerugian. Oleh karena itu, kedua belah pihak berdiskusi secara intens. Pada akhirnya, diputuskan. Meskipun tidak keterlaluan seperti pada awalnya, Lin Xuan masih sangat tergoda. Karena distribusi saat ini, Immortal Hall sendiri bisa mendapatkan jumlah sumber daya yang sama dengan gabungan lima tanah suci. Hal ini tentu membuatnya sangat puas. Apalagi ini adalah kekuatan gabungan. Selain itu, mereka juga bisa bertindak sendiri. Kalau dipikir-pikir, dengan kekuatan dan fondasi Immortal Hall, mereka pasti bisa memanen lagi. Kita harus tahu bahwa jubah abadi Yuhua diperoleh dari Aula Abadi, belum lagi sarang 10 ribu naga yang lebih berharga kali ini. Ketika saatnya tiba, kepala istana lama, Xia Jiuyu, juga akan mengambil tindakan. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang saint. Lin Xuan merasakan gelombang kegembiraan memikirkan hal ini. Kelihatannya sederhana, namun diskusi ini berlangsung selama tujuh hari tujuh malam. Pada akhirnya, arah umum diputuskan. Lin Xuan dan yang lainnya menghela nafas lega. Dia, Ibu Suri dari Barat, Tuan Keluarga Ye, dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Kemudian, semua orang keluar dari Aula Utama bersama-sama. Melihat Lin Xuan dan begitu banyak guru suci keluar bersama, para orang suci, orang suci, sesepuh, dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di luar juga berdiri. Mereka sudah memakan persik keabadian. Saat ini, mereka sedang menunggu hasil pertemuan. Ketika mereka melihat orang-orang ini keluar, hati mereka berdebar kencang. Tolong, Ibu Suri dari Barat. Semua orang memandang Ibu Suri dari Barat. Bagaimanapun, ini adalah kolam giyok, jadi Ibu Suri dari Barat tentu saja harus membuat pengumuman. Ibu Suri dari Barat mengangguk. Dia memiliki kekuatan ilahi sebagai seorang ibu. Dia berkata dengan lantang, pertemuan sudah selesai. Kami telah memutuskan untuk bekerja sama membuka sarang 10 ribu naga. Waktunya setengah bulan kemudian. Apakah sarang 10 ribu naga benar-benar akan dibuka? Ketika orang-orang di bawah mendengar ini, mereka semua terkejut, dan napas mereka menjadi cepat. Mata para orang suci dan para jenius juga berbinar. Selama sarang 10 ribu naga dibuka, mereka akan bisa mendapatkan harta karun alam di dalamnya. Kalau begitu, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Memikirkan hal ini, mata mereka menyala-nyala. 2.688 Selanjutnya, silakan kembali dan persiapkan Master Arrai. Formasi susunan sarang 10 ribu naga tidak mudah untuk dipatahkan. Saya harap semua orang tidak menahan diri. Baiklah. Para pemimpin suci dan Master Sekte mengangguk satu demi satu. Mereka bersiap untuk membawa murid-muridnya kembali. Di sisi Lin Suan, matanya berkedip. Dia mengumpulkan seniman bela diri dari Istana Abadi bersama-sama. Hal Master Lin, kenapa kamu tidak menggunakan gerbang Dao Danau Giok untuk pergi? Kata Ibu Suri sambil tersenyum. Dia secara alami tahu tentang tubuh sembilan yang ilahi. Terlebih lagi, hubungan antara Lin Suan dan Murong King Cheng membuatnya ingin membantu. Terima kasih, Ibu Suri dari Barat. Mendengar ini, Lin Suan menghela nafas lega. The Great Guardian dan yang lainnya juga merasa sangat lega. Awalnya, mereka khawatir akan diserang oleh ahli setelah mereka pergi. Bagaimanapun, tubuh sembilan yang ilahi terlalu penting. Sekarang mereka memiliki gerbang Dao, mereka bisa langsung membuka Istana Abadi. Dengan cara ini, mereka akan lebih aman. Kiuer, King Cheng, aku akan kembali dulu. Sampai jumpa lagi. Melihat Murong King Cheng dan Shen Jing Kiu, Lin Suan berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yewudao, Wuhua, dan yang lainnya. Semuanya, aku permisi dulu. Saudara Lin, sampai jumpa lagi. Kita akan segera bertemu lagi. Saudara Lin, jika ada kesempatan, kita harus berdebat. Kata Yewudao sambil tersenyum. Lin Suan melambai pada mereka. Kemudian, semua orang menaiki gerbang Dao Dano Giok, menembus kehampaan, dan menghilang. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, banyak ahli di tempat suci menghela nafas. Orang-orang dari ras manusia surgawi dan ras perang mengertakkan gigi. Mereka bahkan bersiap meninggalkan Dano Giok dan bergabung untuk menyergap pihak lain. Banyak orang bahkan secara diam-diam memanggil ahli di tempat suci mereka untuk mempersiapkan serangan diam-diam. Namun, mereka tidak menyangka pihak lain akan menggunakan gerbang Dao dari tanah suci Dano Giok untuk berteleportasi. Dengan cara ini, mereka pasti tidak akan dapat menemukan pihak lain. Sial, mereka kehilangan kesempatan. Banyak orang mengertakkan gigi. Namun, pembangkit tenaga listrik dari ras manusia surgawi mendengus dingin. Tidak masalah. Sarang 10 ribu naga akan segera dibuka. Dia pasti akan masuk. Saat pertempuran di sarang 10 ribu naga dimulai, mereka akan menangkapnya. Ide bagus, biarkan dia hidup lebih lama. Saat dia berada di sarang 10 ribu naga, dia pasti tidak akan melepaskannya. Suara ahli perlombaan perang juga sama dinginnya. Banyak orang memiliki gagasan yang sama. Kemudian, mereka mengikuti pemimpin sekte mereka dan meninggalkan tanah suci Dano Giok. Segalanya belum tenang. Sebaliknya, mereka baru saja mulai. Setelah perjamuan persik abadi, berita menyebar. Pertama, berita tentang sarang 10 ribu naga yang mengejutkan dunia. Tidak semua orang datang untuk berpartisipasi dalam kontes Dano Giok. Ada beberapa klan tersembunyi yang tidak muncul, dan beberapa organisasi teroris seperti dinasti asasin juga tidak muncul. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka tidak tertarik dengan sarang 10 ribu naga. Ketika berita itu menyebar, kekuatan tersembunyi ini, serta para pejuang biasa, semuanya bersemangat. Mata semua orang tertuju pada pergerakan tanah suci itu. Karena mereka ingin melihat di mana sarang 10 ribu naga berada. Namun kemudian, berita lain menyulut seluruh dunia roh sejati. Tubuh sembilan yang ilahi telah muncul kembali di dunia. Semua orang jadi gila seperti disuntik darah ayam. Itu adalah fisik suci yang telah lama hilang, dan itu benar-benar muncul. Selain itu, Lin Suan lah yang mendapatkannya. Dalam sekejap, banyak orang pindah. Pertama, mereka menanyakan keaslian berita tersebut karena fisik sembilan yang ilahi tidak muncul selama puluhan ribu tahun. Sekarang tiba-tiba muncul, membuat orang curiga itu palsu. Itu benar-benar Lin Suan. Namun, ketika mereka bertanya-tanya dan mengetahui bahwa itu benar-benar fisik sembilan yang ilahi, mereka semua terkejut. Segera, mereka bergabung untuk membahas tindakan pencegahan. Karena banyak orang menginginkan sembilan yang fisik ilahi. Di antara mereka, para ahli tersembunyi keluar dari pengasingan satu demi satu. Mereka ingin menemukan Lin Suan. Namun, pada saat ini, Lin Suan sudah kembali ke Istana Abadi. Tuan Istana, kamu kembali. Para tetua di Istana Abadi juga menghela nafas lega. Mereka juga tahu tentang berita luar biasa di dunia luar. Hal ini membuat mereka berkeringat deras. Mereka bahkan bersiap membawa senjata suci untuk menyerang. Bagaimana situasi di luar? Lin Suan bertanya begitu dia kembali. Dunia luar sudah menjadi gila. Ketika ketua Istana mereka memiliki fisik sembilan yang ilahi, orang-orang ini mungkin akan menjadi gila karena cemburu. Huff! Lin Suan mendengus dingin, ekspresinya tidak terlihat terlalu bagus. Meskipun dia telah merencanakan untuk menggunakan fisik sembilan yang ilahi cepat atau lambat, situasi saat ini telah membuatnya lengah. Memang benar, hal itu membuatnya merasa tidak bahagia. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah keributan yang disebabkan oleh sembilan yang fisik ilahi tampaknya tidak lebih lemah dari sarang sepuluh ribu naga. Sial! Jika orang-orang ini tahu bahwa aku memiliki jiwa pedang naga hebat, aku bertanya-tanya betapa gilanya mereka. Lin Suan memutar matanya. Fisik sembilan yang ilahi hanyalah salah satu kartu asnya. Selain itu, mata ilahi rahasia surgawi dan jiwa pedang naga besar semuanya sangat menakutkan. Terutama jiwa pedang naga besar, dikenal sebagai eksistensi dengan kekuatan serangan tertinggi. Jika berita ini menyebar, apalagi orang-orang ini, bahkan para orang suci pun akan melompat keluar. Sepertinya dia harus bergegas dan menerobos. Lin Suan merasakan tekanannya. Pelindung agung dan yang lainnya juga bergerak. Mereka membawa artefak terlarang dan senjata suci di sisinya. Mereka harus memastikan keamanan Lin Suan. Mereka bersiap untuk mengumpulkan para master susunan elit. Lin Suan memberi perintah. Bukan hanya mereka, Tanah Suci Dano Giok, keluarga Ye, dinasti Pencakar Langit, dan semua sekte Tanah Suci sedang bersiap. Orang-orang yang tersisa semua mencari Lin Suan di seluruh dunia, ingin mendapatkan sembilan yang fisik ilahi. Namun, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat menemukannya. Di gunung spiritual, seorang pria berjubah biru duduk di sana. Di depannya, tanah terbelah dan kepala hitam muncul. Fisik sembilan yang ilahi telah muncul. Inilah yang dikatakan si kepala hitam. Aku tahu, pria berjubah biru itu mengangguk. Sungguh mengejutkan. Dia tidak menyangka bahwa sembilan yang fisik ilahi, yang setara dengan fisik suci, akan muncul kembali. Apa yang harus saya lakukan? Kepala hitam itu bertanya, haruskah aku mengirim seseorang untuk membunuhnya? Saya bisa menghubungi penghuni neraka lagi. Jangan khawatir, lakukan apa yang saya katakan. Awalnya, saya ingin memberikan tempat ini kepada jenius nomor satu dari ras perang, tetapi saya tidak menyangka anak ini akan menampilkan sembilan yang fisik ilahi dan mengalahkan Raja Langit Kecil dari ras manusia surgawi. Karena itu masalahnya, aku akan memberikan tempat ini padanya. Tapi, apakah ini benar-benar oke? Kepala hitam itu sedikit bingung. Tenang saja, cara ini pasti berhasil. Orang jenius biasa mungkin hanya melihat ke atas dan mendesah kagum. Namun, para jenius terbaik yang memiliki kekuatan untuk menerobos ke alam Kaisar Agung pasti akan menjadi gila. Terkadang, sebuah gelar lebih penting daripada nyawa seseorang. Tunggu dan lihat saja. Lima orang yang saya pilih bukanlah lima orang terkuat, tapi mereka pasti yang terbaik dari yang terbaik. Apalagi merekalah yang paling potensial. Memberi mereka gelar alam Kaisar Agung muda pasti akan menyebabkan para jenius top lainnya cemburu, tidak puas, dan bermusuhan. Pada saat itu, kita tidak perlu melakukan apapun. Orang-orang itu akan datang mengetuk pintu kita. Yewudao, Lin Suan, kamu akan segera berada dalam masalah yang tak ada habisnya. Apakah Anda dapat bertahan atau tidak tergantung pada kemampuan Anda? 2.689 Pria berjubah biru itu memperlihatkan senyuman kejam. Kemudian, kepala hitam itu mengebor ke dalam tanah dan menghilang. Setengah bulan berlalu dengan sangat cepat. Berbagai tanah suci sudah disiapkan. Yang lain tidak lagi mencari tubuh sembilan yang ilahi. Sebaliknya, mereka dengan cepat memperhatikan sarang 10 ribu naga. Mereka memperhatikan setiap pergerakan tanah suci ini karena berita tentang sarang 10 ribu naga akan segera terungkap. Pada hari ini, Lin Suan mengirimkan transmisi suara ke ibu suri dari barat, keluarga Ye, dan tanah suci lainnya. Mereka bekerja sama untuk membuka gerbang Dao. Gunung Kinling. Itu adalah aliran roh yang sangat terkenal di benua tengah. Itu sangat luas. Tidak ada yang tahu berapa juta mil jaraknya. Tidak mungkin untuk mendeteksi akhirnya. Apalagi dari langit, gunung Kinling tampak seperti naga besar yang tergeletak di benua tengah. Tempat ini sangat misterius dan memiliki berbagai macam legenda. Bahkan dikatakan bahwa seluruh gunung Kinling adalah urat nadinaga. Namun, tidak ada yang berani membangun kerajaan di sini. Hanya beberapa keluarga dan sekte yang dibangun di dekatnya. Mereka tidak berani terlalu dekat. Secara logika, dinasti ilahi di benua tengah seharusnya menempati jalur naga seperti itu. Namun, dinasti ilahi tersebut seharusnya tidak melakukan hal tersebut. Karena saat itu, ada vaksi yang sangat kuat yang ingin membangun kerajaan ilahi di sini. Namun, keesokan harinya, ia tercabut dan menghilang begitu saja. Adegan ini membuat semua kekuatan di benua tengah menjadi gila. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani membangun kerajaan ilahi di sini. Pada saat ini, di langit di atas gunung Kinling, pola dao muncul. Kehampaan terbelah, dan sosok-sosok muncul di langit. Orang-orang ini memiliki aura yang kuat, dan tubuh mereka bersinar dengan cahaya tak terbatas seperti dewa. Yang pertama muncul secara alami adalah linsuan dan pembangkit tenaga listrik lainnya di istana abadi. Setelah itu, enam orang bijak agung dari kolam giyok, keluarga Ye, dan keluarga Gutiba. Di belakang mereka, kekosongan di sekitar jutaan mil terbuka satu demi satu saat sosok-sosok kuat turun satu demi satu. Itu adalah berbagai tanah suci dan sekte di benua roh sejati. Pada saat ini, langit dalam jarak jutaan mil benar-benar terdistorsi. Ia sama sekali tidak dapat menahan tekanan dari orang-orang ini. Apalagi mereka hanya mendatangkan master formasi. Jika pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari berbagai tanah suci turun, gambarannya akan menjadi lebih menakutkan. Gunung Kinling, sebenarnya adalah Gunung Kinling. Setelah orang-orang ini mendarat, mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka sarang 10 ribu naga berlokasi di Gunung Kinling. Ada banyak sekali legenda tentang pegunungan Kinling di Zongsu. Legenda mengatakan bahwa ini adalah zona terlarang untuk hidup. Dengan kata lain, orang awam tidak akan kesulitan memasuki tempat ini. Namun, siapa yang ingin membangun negara adidaya di sini dan memanfaatkan pembuluh darah naga di sini? Keesokan harinya, mereka akan dihancurkan oleh seseorang dan tidak ada lagi. Mungkinkah sarang 10 ribu naga terkubur di Pegunungan Kinling? Semua orang berseru, dan beberapa master roh pencari teratas terkejut. Memang benar, Pegunungan Kinling tampak seperti urat naga besar dari sini. Itu benar-benar bisa menjadi tempat persembunyian klan naga. Namun, Pegunungan Kinling terlalu luas. Tidak mungkin untuk mengetahui di mana akhirnya. Oleh karena itu, mereka masih belum mengetahui di mana letak pintu masuk sarang 10 ribu naga. Kecuali ada yang memberi petunjuk, mereka harus mencari satu persatu, dan itu akan memakan waktu lama. Untungnya, Lin Suan tahu koordinat pastinya. Dengan sekejap tubuhnya, dia berjalan menuju Pegunungan di bawah. Cepat dan ikuti terus. Para pemimpin suci dan master sekte lainnya segera mengikuti. Mereka tidak mau ketinggalan satu poin pun. Untuk sesaat, semua orang mengikuti sosok Lin Suan dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Setelah terbang sekitar beberapa juta mil, Lin Suan berhenti di depan mereka. Para master sekte dan pemimpin suci di belakang juga berhenti ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka sangat gugup. Apakah di sini? Di sini. Para master roh pencari itu juga mengerutkan kening, dan mata mereka berkedip. Apa yang salah? Apakah ada masalah? Medan di sini sangat aneh. Secara logika, itu seharusnya bukan tempat dengan intisari pembuluh darah naga yang paling banyak. Mungkinkah itu tidak ada di sini? Para pemimpin suci dan master sekte itu mengerutkan kening. Orang-orang yang mereka undang semuanya adalah guru roh pencari yang sangat kuat. Dia adalah seorang ahli super dalam pencarian roh dan perbaikan nadi. Kini, ekspresi orang-orang ini membuat mereka gelisah. Namun tak lama kemudian, mereka menjadi serius. Karena di depan mereka, Lin Suan telah bergerak lagi. Lin Suan terbang ke kiri sejauh beberapa ratus ribu mil sebelum berhenti total. Ini adalah tempatnya. Dia melambaikan tangannya dan pedang cahaya besar muncul. Dia mengayunkannya ke bawah. Seketika, pedang cahaya itu berdiri di tanah dan menembus awan. Apakah itu benar-benar ada di sini? Itu tidak mungkin. Para master roh pencari yang kuat itu mengerutkan kening. Melihat keraguan orang-orang ini, Lin Suan mendengus dingin. Dia mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, dan cahaya besar itu bergetar dan berkembang. Retakan muncul di tanah dalam radius puluhan ribu mil. Kemudian, kekuatan yang sangat mengerikan meletus seperti gunung berapi, memuntahkan ke segala arah. Para pemimpin suci dan master sekte ini sangat ketakutan sehingga mereka dengan cepat naik ke udara. Lin Suan sudah siap, kekuatan yindan yang muncul di bawah kakinya, dan dia dengan cepat mundur. Bas dengungan-dengungan gelombang. Di bawah, Rune Arrai berkedip-kedip. Itu datang dan pergi dengan cepat. Dalam sekejap, ia menghilang tanpa bekas. Namun, kekuatan itu bisa dengan mudah membunuh raja yang tak terkalahkan. Sungguh susunan yang kuat. Itu adalah susunan kuno. Terlebih lagi, itu adalah susunan pembunuhan kuno. Benar sekali, ini pasti tempatnya. Kalau tidak, siapa yang akan membuat susunan pembunuhan yang begitu mengerikan? Para master sekte leluhur suci itu berteriak, dan para master roh pencari yang kuat di sekitarnya juga sangat terkejut. Apakah itu benar-benar ada di sini? Ini tidak seharusnya terjadi. Ini berbeda dari yang biasanya mereka ketahui. Namun, mata beberapa guru roh pencari tingkat fosil yang masih hidup berbinar. Tanda misterius muncul di tubuh mereka. Saya tahu, saya tahu. Sebenarnya seperti ini. Mereka heboh seperti disuntik darah ayam. Penatua, apa yang terjadi? Para guru roh pencari muda itu bertanya satu demi satu. Mereka telah mencari banyak pembuluh darah roh setiap hari dan dapat dikatakan berpengalaman dan kuat, tetapi mereka tidak dapat memahami situasi di sini. Fosil hidup yang berbicara adalah seorang tetua super dari keluarga Tuoba. Keluarga Tuoba adalah bendera dari keluarga guru roh pencari yang kuat. Penatua super di keluarga mereka akhirnya berteriak. Ini adalah tempat di mana tidak ada naga tersembunyi yang bisa ditemukan. Tempat ini tampak biasa saja, tetapi jika dilihat lebih dekat, ini adalah tempat di mana esensi pembuluh darah naga berkumpul. Hanya saja terkubur dalam-dalam, dan orang biasa tidak bisa melihatnya sama sekali. Ternyata menjadi seperti ini. Apakah ini negeri naga tersembunyi yang tercatat di buku kuno? Guru roh pencari lainnya juga sangat terkejut. Itu terlalu misterius. Tanpa koordinat spesifik, orang-orang ini tidak akan dapat menemukannya meskipun mereka mencarinya seumur hidup. Seperti yang diharapkan dari sarang 10 ribu naga, itu memang menakutkan. Hanya lokasinya saja yang begitu misterius. Master sekte leluhur suci lainnya sangat gembira. Karena mereka telah menemukannya, langkah selanjutnya adalah memecah formasi susunan. Ibu suri dari barat, kepala keluarga Ye, dan enam guru suci lainnya turun dan bertemu dengan Lin Suan. Hall Master Lin, mari kita mulai. Lin Suan mengangguk. Dengan istana abadi, keluarga Ye, dan tujuh aliansi besar sebagai kekuatan utama, mereka bekerja sama dengan tanah suci di sekitarnya dan sekte besar dan mulai menghancurkan formasi susunan. Master formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan mendarat di sekitarnya, bersiap untuk mempelajari dan menghancurkan formasi susunan. 2690 Di pihak istana abadi, Lin Suan diserahkan kepada naga merah dan sekelompok Grandmaster Array. Naga merah sangat bersemangat. Dia adalah anggota dari Dragon Rache dan Array Grandmaster. Sekarang dia secara pribadi dapat membuka sarang 10 ribu naga, itu sangat penting baginya. Terlebih lagi, kali ini bukan hanya dia. Ada juga Array Grandmaster menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang membantunya. Dapat dikatakan bahwa mereka pasti dapat memecahkannya kali ini. Ledakan, ledakan, mengaum. Namun, setelah sekitar 5 atau 6 hari, cahaya yang mengejutkan muncul. Pegunungan di sekitarnya sejauh jutaan kilometer mulai bergetar ketika sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke segala arah. Array Grandmaster terpaksa mundur. Banyak dari mereka yang muntah darah. Array Grandmaster terlalu kuat, jauh melampaui ekspektasi kami. Sial, kenapa kita tidak menggunakan senjata suci untuk menyerang? Dengan begitu banyak tanah suci dan sekte yang bergabung, saya tidak percaya kita tidak bisa membukanya. Sama sekali tidak. Beberapa Grandmaster Array yang lebih tua buru-buru menggelengkan kepala. Masih mungkin untuk menggunakan satu atau dua senjata suci untuk mencobanya. Namun, jika semua tanah suci dan sekte menyerang bersama-sama, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Bagaimanapun, ini adalah pegunungan Kinling, sebuah keberadaan misterius yang mampu mengubah dinasti ilahi menjadi abu dalam semalam. Jika kita benar-benar menyentuh sesuatu yang tidak boleh kita sentuh, saya khawatir kita akan terhapus tanpa ampun. Mendengar ini, pemimpin suci dan master sekte terdiam. Ya, saat itu, faksi tingkat tanah suci membangun dinasti ilahi di sini, tapi dinasti itu dengan mudah dihancurkan. Hingga saat ini, mereka masih belum mengetahui faksi apa itu. Siapa yang menghancurkan pihak lain? Ini tidak diragukan lagi berarti tempat ini sangat menakutkan. Sekarang, mereka akan menggunakan ratusan senjata suci untuk bertarung di sini. Mereka mungkin akan berakhir dengan sangat menyedihkan. Namun, akan sangat merepotkan untuk menghancurkannya tanpa senjata suci. Bagaimana kalau menggunakan satu atau dua senjata suci dan mencobanya? Seseorang menyarankan. Pada akhirnya, pemimpin suci dari tanah suci Dayan dan semua tanah suci awal keluar. Mereka mengeluarkan dua senjata suci dan bersiap untuk mencobanya. Pemimpin suci tanah suci Dayan mengeluarkan pedang suci, dan cahaya pedang yang menakutkan menyebar. Pemimpin suci segala permulaan mengeluarkan primal Chaos Hammer. Kedua senjata suci yang utuh memancarkan aura menakutkan yang berkembang ke sembilan langit. Selain itu, mereka secara pribadi dikendalikan oleh dua pemimpin suci. Bisa dibilang serangan ini benar-benar bisa menghancurkan langit. Formasi di bawah bergetar hebat, dan cahaya yang lebih menakutkan muncul. Namun, formasi tersebut tidak melakukan serangan langsung. Sebaliknya, itu menghasilkan rune misterius yang membuka kehampaan dan membuang dua serangan mengerikan itu ke dalam kehampaan. Sialan, formasi yang aneh. Ini adalah susunan spasial, brengsek. Orang-orang yang mendirikan sarang 10 ribu naga pasti sudah memikirkan situasi ini saat itu. Oleh karena itu, selama masih ada kekuatan setingkat senjata suci, kekuatan itu mungkin akan langsung mencapai kehampaan dan tidak akan mampu melukai sarang 10 ribu naga. Dia benar-benar tidak mau menerima ini. Jika bukan karena legenda aneh ini, kami akan menggunakan senjata ekstrim kami. Mata dari beberapa tempat suci kuno berkedip-kedip. Namun, keluarga Ye, keluarga Gu, dan keluarga Purbakala terpencil lainnya tidak berani menggunakannya. Alasannya adalah karena konsekuensi penggunaan senjata dao ekstrim terlalu menakutkan. Jika mereka benar-benar menarik seseorang yang tidak mampu mereka lawan, itu pasti akan menjadi pukulan telak. Bagaimana dengan ini? Mari kita gunakan master formasi untuk memecahkannya. Kita telah menunggu bertahun-tahun. Menunggu lebih lama lagi tidak ada salahnya. Itu benar. Bagi orang-orang seperti mereka, 8 hingga 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Yang mereka inginkan adalah keamanan, stabilitas, dan tidak ada kecelakaan. Kedua senjata suci tidak dapat menghancurkannya, jadi berbagai tempat suci menyingkirkan pemikiran ini dan menginstruksikan master formasi masing-masing untuk melakukan yang terbaik untuk memecahkannya. Mereka bersiap untuk pertempuran panjang. Benar saja, berbagai tempat suci berteriak keras dan mendirikan kemah di sini. Mereka membentuk markas satu demi satu. Banyak pembangkit tenaga listrik yang menjaga di sini, dan ada juga murid yang datang dan pergi untuk mengangkut sumber daya. Para master formasi itu memasang ekspresi serius saat mereka dengan cepat bekerja sama untuk memecahkan formasi sedikit demi sedikit. Naga Merah juga memimpin sekelompok master formasi istana abadi untuk bergabung dalam pertempuran. Begitu mereka memecahkannya, satu tahun berlalu. Dalam waktu satu tahun, semua orang hanya mengalami retak sedikit. Namun mereka tidak menyerah. Sebaliknya, kepercayaan diri mereka meningkat pesat. Tampaknya cara ini dapat dilakukan, tetapi memerlukan sedikit waktu. Waktu yang singkat ini hanyalah setetes air di lautan bagi mereka. Itu tidak layak untuk disebutkan. Selain itu, semua orang tahu bahwa selama mereka menemukan kunci formasi dan memecahkannya, seluruh formasi akan runtuh. Oleh karena itu, meski terkesan lama, sebenarnya hanya membutuhkan waktu kurang dari beberapa tahun. Selama tahun ini, dunia luar juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Keributan di Gunung Kinling terlalu besar, dan akhirnya menarik perhatian orang-orang tersebut. Mereka bergegas mendekat dan menemukan bahwa ada banyak sekali penguasa suci, master sekte, dan sejumlah besar master formasi di sini. Jelas sekali, ini seharusnya menjadi sarang 10 ribu naga. Berita bahwa sarang 10 ribu naga berada di Gunung Kinling menyebar dan mengejutkan dunia. Banyak orang berkumpul di sini, ingin masuk. Namun ada yang menunggu beberapa bulan, ada yang menunggu setengah tahun, dan ada yang menunggu lebih lama lagi, namun ternyata masih belum ada tanda-tanda akan dibuka. Hal ini membuat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Pada akhirnya, tersiar kabar bahwa formasi tersebut akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipecahkan, jadi percuma menunggu di sini untuk saat ini. Tidak mungkin, begitu banyak tempat suci, sekte, dan klan orang dahulu berkumpul bersama. Sebenarnya butuh waktu lama. Apa yang Anda tahu? Sarang 10 ribu naga adalah ras naga yang legendaris. Itu adalah kuburan mereka. Bagaimana bisa sederhana? Ini mungkin mirip dengan area terlarang lainnya. Apakah aneh membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memecahkannya? Menurut saya, sudah merupakan keajaiban bisa memecahkannya. Itu benar. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Namun di antara mereka, banyak juga organisasi keluarga yang secara spontan membentuk aliansi. Mereka mengumpulkan semua master formasi di dunia dan bersiap untuk bergabung dengan kam kreking. Lagi pula, selain tempat suci, ada juga banyak klan keluarga yang kuat. Mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai tempat suci, tapi kekuatan gabungan mereka masih sangat menakutkan. Oleh karena itu, aliran master formasi dari seluruh dunia bergegas untuk membantu. Hal ini mengejutkan berbagai tanah suci. Lin Suan, naga merah, dan yang lainnya sangat gembira. Dengan partisipasi organisasi keluarga dari seluruh dunia, kecepatan pembentukan formasi akan meningkat lagi. Itu adalah hal pertama. Hal kedua juga mengejutkan semua orang. Terlebih lagi, generasi muda yang ajaib hampir menjadi gila. Itu karena sebuah berita datang dari suatu tempat dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Terlebih lagi, itu menjadi semakin intens. Yaitu, seseorang telah memberi peringkat pada keajaiban hutan Belantara Timur, Gurun Barat, Zungsu, Nanling, dan Dataran Utara. Dan setiap benua memiliki orang nomor satu yang bahkan diberi gelar. Berita tersebut juga menyebutkan bahwa kelima orang ini berpotensi menjadi Kaisar Agung dan merupakan lima orang yang paling mungkin menjadi Kaisar Agung. Begitu berita ini keluar, dunia menjadi gempar. Apalagi yang paling banyak mendapat perhatian adalah generasi muda. Terima kasih telah menonton!